Kali ini gue lagi ada di Alam Sutera Ada temen gue yang sedang belajar Triwab Halo Jadi ini adalah namanya Jeffrey Dia punya pet shop Dia akan mencoba berkreasi di Mana? Di anjing Tapi bisa Bisa diaplikasiin bro Jadi gue disini menyempurnakan Apa yang sudah dia punya Dan ini murid pertama gue Yang secara komersil Bismillah Mudah-mudahan Lancar dan sukses Apa itu? Kenapa masih pake ini bro? Ini lebih memudahkan dan mencepat pekerjaan Oh gitu Sekarang gini Ketika ini diciptain Udah lebih mempermudah kerjaan Kenapa lo harus capek-capek dengan manual Karena kalau gue Tidak boleh pake ini Kenapa? Ya untuk melatih gue Supaya lebih mudah Berimprovisasi aja Oh gitu Oh lu bisa latihan pake itu Lu biar lebih dapet Pilihnya lebih dapet Tapi ketika Praktik di lapangannya Semua orang pasti akan pake ini Tapi ketika kursus Gue tuh gak boleh pake ini Oh lu gak boleh Lu bisa latihan pake itu Tapi akan memakan waktu aja Iya Tapi lu pasti Kalau tiga lu udah biasa pake gunting Lu pasti bisa pake itu sih Nah kan gue gak pake gini Sempat dulu pas pertama kali kripernya Terus sebelum gue belajar gue pakenya Kegeser apa? Kegeser apa aja? Inginya Gue gak tahu cara memakainya soalnya kan Tapi pas pergi montong Aduh anjir gue kegeser Nah itu gimana lo? Kalo kegesernya kebuka ke tutup? Sebelumnya itu Dari kebuka atau ke tutup? Dari kebuka ke tutup kan Jadi gue gak karena Seawalnya itu gue belum Gak terbiasa megang yang ada ininya Yang apa namanya Ada ininya Ada lever nih Makanya kenapa Terus gue kan yang sebelumnya ngajarin Lu pake otomatis aja gitu Karena emang ada potensi kegeser Nah Nidak ada potensi kegeser Ketika misalkan lu udah tau Megangnya pun ada teknik Nah megangnya gue juga gak tahu tuh Megangnya itu jempolnya disini Jadi ini tuh udah bebas sih Tidak akan terganggu Kalo gak lu niat disini Kalo yang gue rasakan selama ini ya Tidak akan terganggu Nah bahkan ada di satu lever Ini fungsinya itu buat taruh jempol Kenapa gue bilang jempolnya disini Kadang kalo orang gak biasa pegang lever Tangannya akan disini Iya 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 Oke 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 Ini bukan setang motor yang harus lu kepal Ini creeper Iya gue Jadi lu harus narurin disini Gue karena itu kek panu ngegeser Nanti kan jempol sih Jadi ketika ini pun kita Ini akan mainnya Lu harus berbiasa nanti mainnya Untuk naik Naik sedikit sedikit Closed Open Oh Lainnya banget Iya Jadi lu akan berbiasa Nanti kan Oke oke Sampai semana lu gitu Oke 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 Oh pokoknya baik Lu punya cari lever Pak Ini stand-bynya disini Ya Tangan harus disini mesti begini, kenapa gue bilang mesti begini, karena ya satu, memang clipper itu harus pegangnya seperti ini kalau yang gue rasakan, kenapa seperti ini, pergerakan lu enak, beda sama begini dan untuk lu flicking, stroke, itu lebih enak, tangan lebih enak, bahkan terkadang ketika lu akan menemukan dimana lu merasa lu megang ini tuh udah menyatu dan lu bisa megangnya cuma mungkin enggak harus begini, enggak harus begini setelah itu ada empat titik tertinggi, ini titik satu, ini dua, ini dua, proposional jadi kalau proposional itu, ya ini kayak gue bilang tadi, ketika dia panjang nih nanti misalkan kita taruh rambutnya itu, nanti dia belah pinggir nanti ya, rambut, nah ini nah ini juga harus begini, bikin rada, ini rada keluar sedikit, ketika dia panjang, ini panjang duluan nih iya 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 iya, panjang duluan nih, jangan ini dulu, kalau misalkan kita bikin dia square mengikut tulang kepala ah ha, otomatis kalau panjang sini sama panjang sini nya itu sama, duluan sini dong, iya iya karena kan berdorang tulang kepala jadi bentukanya nanti kalau panjangnya dia begini oh iya kayak gumbung bagian sini oke, iya 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 iya, kayak rambut gue ini, kemarin the base potongnya kita bikin oral, karena kita, tidak butuh potong oral kita butuhnya bagian atas iya 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 langsung karena nanti gue mau mulut nah gue abis nis mana? nanti udah dibayarin sama kayak guntin kini iya 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 di square-in sama aja ya itu yang biasa gue gak suka gue langsung pake gunting ngopong lu bikin guideline, abis itu baru pake gunting ngopong itu paling aman gue selalu pake gunting ngopong dulu baru gue dulu kan ada aja yang pake guideline langsung pake gunting ngopong aja bebas ini tapi kalo di sini tuh kayaknya lebih natural ini lebih lapet bebas ini tuh temen bawah ini udah begini gak ada barisan sama ini gue mau tanya nih ini kan kuasa deh lebih baik nih iya kenapa lu ambil lu begini? dari sini biar gak terlalu ngegak sih sebenernya oooo makanya lu pake sudut ya? iya pake sudut iya jadi detailnya lebih enak kalo misalkan pake gini jantung itu terlalu luas mungkin nanti kalo lu bisa lu praktekin nanti gue bawa bikinnya juga deh bedanya sama oke 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 ini flexible ya maksudnya bisa makan begini bisa makan begini bisa makan begini sudut ini bisa begini sudut ini bisa begini oke merasuk 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 selamat menikmati nah ini tadi gue cara pengambilannya cepet dong untuk gue, enggak dapet tuh enggak dapet ya? enggak dapet gue ya elak mediannya banyak yang penting gue jangan begini kan bang kalau begini kan gede banget lebar banget makanya tadi gue kasih kan ujung-ujung udah nyampe sini nih enggak enak kan, yaudah gue ngambil dari sini aja kalau misalkan gue giniin ini selebarin ini makannya iya, makannya seperti itu kan ya kalau misalkan diambilnya begini, dia tipis dan nanti kalau lu mau lebarin bisa bikin lebih lebar lagi aja kalau misalkan udah langsung lebar kenapa gue bilang gue selalu terbiasa mulai sesuatunya itu sedikit demi sedikit dulu biar nanti lu bisa lebih berimprovisasi lagi oke eto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati anjay ya nih, gimana hasilnya bro? mantap lah hari per? pertama itu hasil gua hasil lu ya? 20% ya udah oke lah kira hasil doa kamu? hasil doa anjay hasil doa jadi besok saran untuk yang lain kalo belajaran Bang Jik hari pertama salahin aja pasti diberesin udah gitu lu ngaku itu hasil lu, gak apa-apa deh gak bakal marah kok ini hasil pertama dia hasil pertama dia ini semuanya ya udah deh enggak, enggak, enggak gitu gua malu itu bukan hasil gua setengah doa setengah yang penting hasilnya hari ini kita bikin tribal bye 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 bye